Intro Banyak para ibu yang merasa bersalah, merasa tertuduh Wah saya ini bukan seorang ibu yang baik, saya ini gak bisa nidik anak dengan sempurna Nah ada kabar gembira buat ibu, ada seorang bernama Anna Flynn Dia menulis buku ya, The Might, The Might, Even Our Smallest Effort Matter Jadi intinya adalah bahwa hal-hal kecil yang dilakukan oleh seorang ibu Itu sangat berarti dan mempengaruhi anak luar biasa selama dilakukan dengan cinta Jadi mungkin gak bisa melakukan hal-hal yang besar seperti waduh orang tua lain Itu anaknya dileskan, les yang khusus untuk mendapat biasiswa di Asia, ke luar negeri Wah biayanya, waduh gak sanggup dah gitu ya Wah itu anaknya bener-bener mainannya itu teknologi Wah permainan edukasi kreatif yang diimpor, yang membuat anak IQ tinggi Aduh gak bisa deh, nah kita tidak membutuhkan hal-hal seperti itu kalau tidak mampu Karena ada hal-hal kecil yang lain yang ternyata bisa dilakukan oleh semua ibu Dan itu sangat berarti bagi anak-anak Apa sih hal-hal kecil yang sangat berarti bagi anak yang bisa dilakukan oleh semua ibu? Wah memasakkan masakan yang anak-anak suka Nah itu bisa panggil koki atau pesan makanan Wah mendampingi dia belajar Wah itu bisa panggil guru les gitu ya Wah ngajari main piano, wah apalagi les-lesannya banyak Waduh kalau begitu membelikan mainan yang Wah dia bisa pergi ke Playstation, pergi ke Plaza banyak Yang harus dilakukan oleh seorang ibu Hal-hal kecil namun berarti itu justru yang disarankan seperti apa sih? Senyuman ya, kata tolong Kalau anak melakukan sesuatu bilang terima kasih Pujian-pujian sederhana yang tulus sehari-hari Wah anak pinter, wah kamu sudah bangun ya Anak rajin, yuk sana belajar ya Semoga sukses di tepuk pundaknya Diberikan salam sebelum mereka bangun Dijium, good morning gitu ya Ayo bangun sayang Waduh kata-kata yang menunjukkan kasih sayang Nah itu hal-hal kecil yang pasti semua ibu bisa melakukannya Tidak semua ibu bisa memasak, tidak semua bisa Tidak semua ibu mengerti mengerjakan PR anaknya Ya zaman sekolah dulu sampai sekarang PRnya beda Gimana mau ngajarin gitu ya Tapi perhatian kasih sayang Anak lahir dengan kemampuan yang luar biasa Dia akan stres waktu sekolah Dia nggak bisa mengerjakan Tapi kalau dia mau berusaha, ya bisa juga gitu Karena memang anak-anak itu daya penyesuanya luar biasa Ketika orang tua pindah ke luar negeri ya kan Ibunya masih stres Wih anak kecil sudah main sama tetangga dengan bahasa Tarsan Dia punya kemampuan menyesuaikan luar biasa Tapi orang tua yang luar biasa bukan orang tua sempurna Tapi yang mau melakukan hal-hal kecil Yang didorong oleh kasih sayang yang tulus Maka itu luar biasa bagi anak kita Seorang ibu yang luar biasa Tidak harus kaya raya Pandai dalam hal teknologi segala macam Tapi dia harus pandai dalam memberikan kasih sayang Kasih sayang ini bentuknya salah satunya lagi adalah Bagaimana memberi kepercayaan kepada anak Memberi kepercayaan ini bentuk praktisnya lagi adalah Memberi kesempatan sekali lagi Anaknya belajar masak Waduh motong-motong lah kebeler Kamu nggak usah boleh sekali lagi Nggak akan boleh lagi Itu namanya dendam gitu ya Kasih kesempatan lagi Tapi hati-hati ya supaya nggak kena pisau Lalu dia main apalagi Sepeda jatuh ya Bahkan mungkin yang sudah agak remaja Naik mobil Nah brak Kamu tidak boleh lagi Wah yaudah mama kejam Dia memang salah Bahkan kesalahannya itu membuat rugi Rugi cukup besar Mobilnya rusak Apalagi mobil yang ditabrak gitu kan Mesti nombokin Tapi kita harus memberi kesempatan lagi Ketika anak diberi kesempatan lagi Dia merasa dipercaya Dia merasa sangat dicintai Maka dia akan keluar rumah Berani berkata tidak Kenapa remaja pemuda Nggak berani berkata tidak Karena dia tidak mendapat penerimaan Di dalam rumah Orang tuanya menolaknya Nggak pernah mempercaya Wah temannya mempercayai Wah diajak ngerokok Ayu narkoba Ayu Diajak ngeseks pun Ayu juga Kenapa Dia mendapat tempat Dimana dia merasa diterima Itulah pentingnya Membuat anak Merasa diterima Dengan diberi kepercayaan Kita tidak pernah bisa Menjadi orang tua yang sempurna Tapi kalau kita mau menjadi orang tua yang bijaksana Kita pasti bisa melahirkan generasi baru yang luar biasa Terima kasih telah menonton